Pemirsa, nonton bareng laga Timnas U23 melawan Uzbekistan digelar di sejumlah lokasi di tanah air. Acara Nobar ini terbuka bagi masyarakat dan merupakan bentuk dukungan terhadap Timnas U23 di semifinal Piala Asia U23. Jelang semifinal Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia melawan Uzbekistan, pemerintah kota Tasikmalaya akan menggelar nonton bareng. Kegiatan tersebut akan dikelar di lapangan Balai Kota Tasikmalaya di Jalan Letnan Harun, Kejamatan Bungur Sari. Nonton bareng tersebut bisa disaksikan seluruh masyarakat Tasikmalaya tanpa biaya sepeser pun alias gratis. Acara Nobar akan dimulai sekitar pukul 8 malam. Acara Nobar ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap Timnas U23 yang sudah lolos hingga ke semifinal Piala Asia U23 di Qatar. Kita akan mengadakan nonton bareng, Indonesia melawan Uzbekistan, mohon support semua, jadi masyarakat juga seluruhnya diundang, mudah-mudahan kita bisa setidaknya mensupport dengan cara kita masing-masing, mohon doanya, Indonesia bisa menjaga sejarah. Gratis Pak, mungkin ini? Iya lah, kasih. Koni, Kota Bekasi menggelar nonton bareng pertandingan semifinal Piala Asia 2024 antara Timnas U23 melawan Uzbekistan di Taman Stadion Patriot Chandrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Persiapan telah dilakukan sejak siang. Dua panggung rigging ukuran besar telah terpasang di Taman Stadion, namun belum terpasang layar untuk menonton. Diperkirakan persiapan nonton bareng laga Indonesia versus Uzbekistan akan rampung sore ini. Ajaran obar ini terbuka untuk keluarga dan tidak dipungut biaya. Nantinya, warga akan berkesempatan mendapatkan door prize. Selain di Taman Stadion Patriot Chandrabaga, ajaran nonton bareng di Kota Bekasi juga dikelar di Plaza Pemkot Bekasi, Komplek Ruko Bumi Satria Kencana, dan Sekretariat Sujat Miko Center di Bekasi Utara. Dari Tasikmalaya dan Bekasi, Jawa Barat, Denden Ahdani, Kurnia Dwi Hapsari, TV One, mengabarkan. Jawa Barat, Denden Ahdani, Kurnia Dwi Hapsari, TV One, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.